Bakti Pendekar Binal Jilid 19 Bila ada orang mengira dengan tenaga satu kaki dapat menahan daya dorongan 200 orang, maka otak orang itu pasti kurang waras. Padahal lo abu koat jelas kelihatan bukan orang sinting, mengapa dia justru menerima syarat aneh itu dengan begitu saja. Begitulah semua orang merasa kejut dan heran pula, diam-diam si Ohaiji tertawa geli melihat sikap orang-orang itu, hampir saja dia berteriak, Huh, cuma soal begini saja kenapa meski diherankan? Asalkan sedikit saja memeras otak, maka setiap orang pun dapat melakukannya. Asalkan kau berdiri dengan punggung bersandar pada dinding tebing, jangankan 200 orang, biarpun didorong 2000 orang juga takkan terdorong roboh. Ia tidak tahu bila soal ini sudah dipecahkan, jadinya memang begitu mudah dan sangat sederhana, tapi dalam keadaan genting begini, otak siapa yang sempat berpikir jelimet sejauh itu? Ini sama mudahnya dengan telur ayam harus didirikan tegak di atas meja, asalkan telur diketuk salah satu ujungnya dan berdiri tegaklah telur itu, tapi sebelum rahasia ini dibeberkan, mungkin tiada satu orang pun di antara sejuta orang mampu melakukannya. Si Ohaiji mengira Hoa Bu Keat juga sudah mempunyai pikiran yang sama dengan dia, di luar dugaan Hoa Bu Keat ternyata tidak berjalan menuju tebing sana, tapi di tanah lapang itu juga dia lantas berdiri dengan kaki satu, lalu berkata dengan tersenyum, bila Cai Hai berhitung sampai tiga, maka bolehlah nyonya menyuruh orang mulai mendorongku. Bu Yung Siang dan Bu Yung San saling mengedip, sorot met menampilkan rasa girang, serem tak mereka menyatakan baik. Tak kalah mana di lembah gunung ini hadir beberapa ratus orang, semuanya termasuk Si Ohaiji menganggap Hoa Bu Keat pasti akan kalah. Malahan ada sementara orang yang telah menghela nafas menyesal. Habis apa mau dikatakan, Hoa Bu Keat berdiri dengan kaki satu tanpa sandaran apapun, tidak perlu dua ratus orang, cukup dua orang saja sudah dapat menolaknya roboh. Bicara tentang ilmu silat memang dua ratus orang juga bukan tandingan Hoa Bu Keat, tapi kalau dia mengadu tenaga luar begitu sama sekali tak dapat melawan dengan akal, bila didorong dengan tenaga seribu kati, maka kau juga harus melawannya dengan tenaga yang sama kuatnya. Kalau tidak, maka berarti kau pasti akan roboh. Dalam hati Si Ohaiji sungguh merasa heran, orang macam Hoa Bu Keat mengapa tidak memahami urusan yang sederhana ini. Terdengar Hoa Bu Keat mulai menghitung, satu, dua, tiga, dan begitu kata tiga terucapkan, sebelah kakinya yang berdiri di tanah itu mendadak ambles setengah dim ke bawah, tanah berbatu yang keras itu di bawah kakinya telah berubah menjadi lunak laksana lumpur. Keruan Bu Yungsan dan lain-lain terkejut, cepat ia memberi tanda, itu di Ahua Kongcu sudah siap, tunggu apa lagi kalian? Serentak ke-18 penggotong tandu yang kekar itu berlari maju, agaknya mereka sudah terlatih dengan baik. Di tengah berlari itu tangan orang kedua segera memegang pundak orang pertama, orang ketiga juga lantas pegang pundak orang kedua dan begitu seterusnya, langkah ke-18 orang itu semakin cepat dan mendadak menerjang Hoa Bu Keat terus mendorongnya. Tenaga dorongan ini tidak cuma himpunan tenaga ke-18 orang melulu, bahkan ditambah lagi tenaga terjangan mereka dari tempat jauh, maka betapa dasyatnya dapatlah dibayangkan. Seorang jago silat sejati yang mahir tentu tidak gentar pada tenaga kekerasan begini, akan tetapi kini Hoa Bu Keat justru menyambut tenaga tolakan dasyat itu dengan keras lawan keras. Jangankan dia cuma berdiri dengan satu kaki, sekalipun berdiri dengan dua kaki juga tak mampu menahan dorongan hebat itu. Maka semua orang yakin Hoa Bu Keat pasti kalah. Di luar dugaan, sekali ke-18 orang itu mendorong, Hoa Bu Keat tidak keroboh, tergentak mudul pun tidak, malahan tubuhnya seperti ambles beberapa dim lagi ke bawah tanah. Semakin keras tenaga dorongan ke-18 orang itu, semakin cepat pula tubuh Hoa Bu Keat ambles ke bawah, ke-18 lelaki itu tampak sudah berkeringat dan telah mengerahkan segenap tenaga mereka. Akhirnya kaki Hoa Bu Keat itu sudah terpendam sebatas dengkul, biarpun kakinya terbuat dari besi rasanya juga tidak mudah hendak ditancapkan ke dalam tanah berbatu itu, namun wajahnya tetap tersenyum simpul seakan-akan tidak mengeluarkan tenaga sama sekali dan seperti orang yang berdiri di atas pasir belaka. Para pengunjung seperti menonton permainan sulap saja, semuanya melongo dan mengira pandangan sendiri yang kabur. Tidak terkecuali si Yohai Ji, ia pun melenggung menyaksikan itu. Keru yang digunakan Hoa Bu Keat ini meski jauh lebih bodoh daripada keru yang dipikirnya, malahan jauh lebih sulit, tapi keru ini juga jauh lebih mengejutkan dan membuat orang kagum. Bila mana Hoa Bu Keat berbuat seperti jalan pikiran si Yohai Ji, yakni dengan berdiri bersandar dinding tebing, sekalipun kakak beradik buyung itu tiada alasan untuk menjelanya, namun para penonton yang berkerumun itu pasti akan berkurang. Pertandingan yang khidmat dan menarik ini tentu juga akan berubah seperti permainan anak kecil yang dicemohkan. Si Yohai Ji berpikir pula, tapi ia menjadi bingung apakah keru yang dipergunakan Hoa Bu Keat terlebih jerdik atau jalan pikirannya sendiri itu yang lebih pintar. Dilihatnya kaki Hoa Bu Keat yang semakin ambles ke bawah itu mulai lambat, jelas karena tenaga dorongan ke-18 lelaki itu pun semakin lemah. Sampai akhirnya kaki Hoa Bu Keat tidak ambles ke bawah lagi, mendagak ke-18 lelaki itu terkapar, semuanya lemas kehabisan tenaga dan tidak sanggup bangun kembali. Nyata Hoa Bu Keat telah menggunakan ilmu Ihoa Ciap Giok, untuk mengalihkan arah tenaga dorongan mereka, mestinya menuju ke depan, tapi oleh Hoa Bu Keat telah dialihkan ke bawah, sebab itulah kelihatannya mereka sedang mendorong Hoa Bu Keat, tapi sesungguhnya tiada ubahnya mereka lagi menolak permukaan bumi. Dengan tenaga ke-18 lelaki itu untuk menolak bumi, maka sama halnya seperti campung hinggap di pilar, tentu saja mereka kehabisan tenaga dan roboh dengan loyong. Sudah tentu para penonton tidak tahu letak kehebatan ilmu Hoa Bu Keat itu, yang pasti mereka tambah kagum terhadap kelihayan anak muda itu, maka terdengarlah sorak memuji mereka. Sedangkan kakak beradik buyung juga melenggong. Apakah nyonya perlu menyuruh orang lain mendorong pula demikian Hoa Bu Keat bertanya dengan tersenyum. Kepandaian Hoa Kong Chu sungguh sukar dibayangkan, kami merasa sangat kagum, jawab buyung san dengan tersenyum. Siau Sian Li merasa penasaran, teriaknya, ini baru permulaan, biarpun dapat kau laksanakan dengan baik, boleh coba lagi yang kedua. Hoa Bu Keat tersenyum sambil mengangkat sebelah kakinya, kebetulan angin meniup sehingga sebagian kaki celananya bertebaran terbang seperti kupu-kupu. Sorak-sorai penonton masih terus berlangsung, waktu suara-sorakan berhenti, terdengar di dalam kereta sana masih bergemas suara orang berkeplok tangan. Seketika hati Siau Hai Ji seperti diremas-remas. Meski dia tak dapat tidak harus mengakui kehebatan ilmu silat Hoa Bu Keat dan memang pantas mendapatkan tepuk tangan si dia, tapi bila teringat pada hal ini saja mau tak mau ia bertambah keki. Dalam pada itu terdengar Hoa Bu Keat sedang menanggapi ucapan Siau Sian Li tadi, apakah soal yang kedua itu, mohon petunjuknya. Dengan tersenyum Bu Yung San menjawab, di dalam kota Anhing ada sebuah toko kue yang khusus menjual kudapan, toko itu pakai merek Siau Soh Siu, entah Kong Chu tau tidak? Ya, beberapa kali Keng Heng pernah mengajak Chai Hei Jajan ke sana, jawab Bu Koat. Nah, Siau Soh Siu itu memang terkenal menjual kudapan yang enak-enak, antara lain yang paling ku gemari adalah pepo pui, nasi berkat, jen cengko, kue bolu susun seribu, sejenis rotitar, setahu kupanganan ini boleh dikatakan sangat lezat dan tiada bandingannya. Dalam keadaan demikian dia masih dapat bicara tentang makanan enak segala, karena tidak tahu apa maksudnya, para penonton menjadi terheran-heran. Tapi Hoa Bu Koat lantas menjawab, meski aku kurang berminat terhadap penganan manis-manis begitu, tapi ada seorang sahabatku memang juga sangat memuji kedua macam makanan yang disebutnya-nya tadi. Sudah tentu Siau Hai Ji paham siapa sahabat yang dimaksud Hoa Bu Koat itu, bila membayangkan betapa kasih mesra ketika Tisin Lan makan nasi berkat bersama Hoa Bu Koat, sungguh akan meledak dada Siau Hai Ji dan hampir saja ia terjungkal ke bawah pohon saking gemasnya. Terdengar Bu Yung San lagi berkata dengan tertawa gembira, bagiku kedua macam makanan itu bukan saja harus dipuji, bahkan selalu terkenang-kenang dan sukar dilupakan. Nah, untuk itulah apakah Kong Su Su dipergi ke An Hing agar rasa pingin makanku dapatlah terpenuhi. Makin bicara makin aneh, malahan sekarang Hoa Bu Koat disuruh membelikan kudapan segala. Apakah mungkin inilah soal kedua yang harus dilaksanakan oleh Hoa Bu Koat? Memangnya nyonya muda ini sedang idam dan mendadak pingin makan makanan kecil khas tadi. Hal ini rasanya terlalu tidak pantas, tapi juga terlalu mudah apabila harus dilakukan. Dengan sendirinya Hoa Bu Koat juga merasa heran. Tapi terhadap setiap permohonan perempuan selamanya dia tidak suka menolak, maka setelah melengak sekejap, akhirnya ia menjawab dengan tertawa. Bila Cai Hai dapat bekerja sedikit bagi nyonya, sungguh suatu kehormatan bagiku. Tapi kedua macam makanan itu harus dimakan selagi masih hangat-hangat, kalau tidak rasanya tidak enak, kata Bu Yung San pula. Setelah berpikir sejenak, lalu Hoa Bu Koat menjawab, setelah ku beli dan bawa ke sini, mungkin masih hangat-hangat. Namun kepergian Kongcu ini kaki tidak boleh menempel tanah, entah hal ini dapat dilakukan Kongcu atau tidak. Bu Yung San menambahkan dengan tersenyum yang lebih manis. Setelah mendengar ucapan ini barulah para pengunjung tahu disinilah letak soal sulit yang dikemukakan pihak Bu Yung. Bahwa kedua kaki tidak boleh menempel tanah, lalu kira bagaimana orang dapat pergi pulang ke An Hing untuk membelikan makanan? Padahal jarak An Hing tidak olah dekat walaupun juga tidak jauh, sekalipun gintang Hoa Bu Koat maha tinggi juga dia tidak dapat terbang seperti burung. Akan tetapi tanpa pikir segera Hoa Bu Koat menyanggupi pula. Tentu saja semua orang melengah heran, soal yang tidak mungkin dilakukan ini apakah betul dia sanggup melaksanakannya? Namun Siow Hai Zijadi geli dan ingin tertawa, katanya dalam hati, soal yang dikemukakan para nona Bu Yung ini semakin ngawur tidak keruan, bahwasannya kedua kaki tidak boleh menempel tanah, memangnya dia tidak dapat pergi dengan menumpang kereta atau naik kuda? Soal ini juga tipu muslihat yang licik, kalau Hoa Bu Koat tidak sanggup melakukannya dan Bu Yung San menjelaskan kira bagaimana pelaksanaannya, maka berarti kalahlah Hoa Bu Koat. Dilihatnya Hoa Bu Koat telah menanggalkan sepatunya sehingga kelihatan kas kakinya yang putih bersih. Apakah kaki Chai He menempel tanah atau tidak dapat dibuktikan dengan kas kakiku ini? Katanya kemudian dengan tertawa. Belum lenyap suaranya segera ia melayang ke depan dengan enteng. Nyata dia tidak numpang kereta dan juga tidak naik kuda, tapi dia melayang ke atas sebatang pohon besar, di situ ia memotes dua potong ranting kayu, begitu ranting kayu itu menutul tanah, secepat terbang ia melayang sejauh tiga-empat tombak ke sana. Waktu ranting kayu yang lain menutul tanah pula, tahu-tahu bayangan orang sudah berada belasan tombak jauhnya, terdengar suaranya berkumandang dari jauh, silakan nyonya menunggu sebentar, segera Chai He akan kembali ke sini. Hoa Bu Koat telah perlihatkan ginkangnya yang sempurna, andaikan orang lain juga dapat menggunakan Kera yang sama, tapi mustahil dapat pulang pergi dalam waktu singkat dalam jarak puluhan li jauhnya. Semua orang menjadi gempar juga dan ramai membicarakan Kera, terbang Hoa Bu Koat itu, mereka sanksi apakah anak muda itu dapat bertahan dengan Kera begitu dalam jarak sedemikian jauhnya. Kakak beradik buyung juga merasa tegang sehingga senyuman yang senantiasa menghias wajah mereka kini pun lenyap. Seng waktu berlalu dengan cepat, selagi semua orang masih asik membicarakan kepandayan Hoa Bu Koat, tertampak berkelebatnya bayangan orang di kejauhan, tahu-tahu Hoa Bu Koat sudah muncul, pada mulutnya terlihat menggigit sesuatu benda. Sesudah dekat, begitu kedua renting kayunya menutul tanah, seketika tubuhnya menegak terbalik, kakinya menghadap ke atas, sepasang kas kakinya ternyata masih putih bersih tanpa berdebu setitik pun. Serentak semua orang memuji, sungguh hebat. Hoa Kongcu benar-benar kaki tanpa menyentuh tanah dan telah pergi pulang ke Anhing satu kali. Di tengah sorak-sorai orang banyak, Hoa Bu Koat berjumpalitan lagi, kedua kakinya dengan tepat menyusup masuk sepatu yang ditinggalkannya tadi, ranting kayu dibuangnya lalu bungkusan yang digigitnya tadi disodorkan kehadapan Bu Yung San, katanya dengan tertawa, syukur Cai Ha tidak sampai mengecewakan kehendaknya, silakan dahar mumpung masih hangat. Tersembul senyuman Ewa di bibir Bu Yung San, ia mengucapkan terima kasih dan menerima bungkusan itu. Setelah bungkusan itu dibuka, isinya memang betul nasi berkat dan kue bolu yang masih mengepul, terpaksa ia comot sepotong kue itu dan dimakan. Meski bolu itu sangat legip dan harum, tapi di mulut Bu Yung San terasa rada-rada getir. Ya, Hoa Bu Koat telah menggunakan keru bodoh pula, tapi Siou Hai Ji tidak dapat lagi mencemohkan dia bodoh, malahan diam-diam ia pun merasa kagum. Dengan keru bodoh yang pertama Hoa Bu Koat telah memperlihatkan tenaga dalam yang mengejutkan, kini dia menggunakan keru bodoh yang kedua untuk membuktikan ginkangnya yang tiada bandingannya. Kalau saja dia tidak menggunakan keru bodoh begini, bisa jadi kini para penonton telah menimputnya dengan kulit jeruk atau telur busuk diserta cacimaki. Diam-diam Siou Hai Ji tersenyum kecut, pikirnya agaknya seseorang terkadang lebih baik menjadi orang bodoh saja, kakak beradik Bu Yung ini justru terlalu pintar sehingga akhirnya mereka sendiri yang kecundang. Meski dia bicara tentang kakak beradik Bu Yung, padahal ia sendiri pun demikian, kalau saja terkadang dia bisa berubah bodoh sedikit tentu hidupnya akan berlangsung lebih gembira. Dalam pada itu Bu Yung San sudah menghabiskan sepotong kue bolu, pada hakikatnya tak terbayang olehnya bahwa bolu yang legit dan lezat itu bisa berubah begini rasanya. Hoa Bu Koat hanya saja, setelah Bu Yung San menghabiskan sepotong kue itu barulah dengan tertawa, dan apalagi soal ketiga itu, Si Yung San Li tidak sabar pula, teriaknya, ada sebuah pintu tertutup rapat, sekujur badanmu dilarang menyentuh daun pintu dan juga tidak boleh ditumbuk dengan suatu alat atau benda, nah, dapatkah kau masuk ke rumah itu? Ini benar-benar suatu soal yang mahasulit pula, para penonton tidak perlu khawatir lagi bagi Hoa Bu Koat, mereka tahu betapa sulitnya sesuatu persoalan pasti dapat dilaksanakan anak muda itu. Diam-diam si Hoa Hai Ji tertawa geli pula, pikirnya, soal ketiga ini lebih-lebih ngawur lagi, dia dilarang menyentuh daun pintu, memangnya dia tidak dapat masuk ke rumah melalui jendela tapi kini ia pun tahu Hoa Bu Koat pasti takkan menggunakan kere demikian. Dilihatnya Hoa Bu Koat berpikir sejenak, katanya kemudian, di sini tiada rumah, entah kereta ini. Kereta juga boleh, kata Bu Yung Siang. Asal saja kau tidak menyentuh pintu kereta dan dapat masuk ke situ, maka anggaplah kau menang. Apakah betul demikian tanya Bu Koat sambil berpaling ke arah Bu Yung San setelah berpikir, dengan tertawa Bu Yung San menjawab, ya, kereta dan ruang juga sama saja. Bila mana Chai Hai sudah melaksanakan soal ini, apakah Nyonya akan punya soal lain lagi tanya Bu Koat dengan tersenyum. Bu Yung Siang saling pandang sekejap dengan Bu Yung San, akhirnya yang tersebut belakangan ini berkata, apabila Kong Chu dapat melaksanakan soal ketiga ini, segera juga kami akan angkat kaki dari sini. Hakikatnya dia tidak tahu lagi kera bagaimana harus mempersulit Hoa Bu Koat, untuk bertempur jelas-jelas juga bukan tandingannya, lalu mau apalagi jika tidak angkat kaki. Jika demikian, silakan Nyonya perhatikan, sembari berkata Bu Koat lantas melangkah ke arah keretanya. Diam-diam Siow Hai Ji ragu-ragu, pikirnya, apakah dia mahir pukulan jarak jauh sehingga pintu kereta akan pecah tergerar oleh tenaga pukulannya? Ini kan terhitung juga tangannya tidak menyentuh pintu kereta. Di luar dugaan, setelah berada di depan keretanya, mendadak Bu Koat berkata, silakan buka pintu, nonati. Terdengar suara tertawa Nyaring Merdo menjawab di dalam kereta, baiklah. Semula para penonton tercengang heran, tapi kemudian meledaklah tertawa mereka, sampai-sampai Siow Hai Ji hampir ikut tertawa, tapi demi mendengar suara Merdo itu, betapapun ia tidak sanggup tertawa. Kedua kakak beradik Bu Yung juga melenggong demi menyaksikan Hoa Bu Koat melangkah masuk ke keretanya dengan begitu saja. Terdengar Hoa Bu Koat berkata di dalam kereta, sesuai syarat yang ditentukan Nyonya, sekarang Siow Hai sudah masuk ke dalam kereta tanpa menyentuh pintu, apakah Nyonya setuju bila aku dianggap menang? Kakak beradik Bu Yung sama melongo dan tak dapat menjawab, sedangkan para penonton tertawa terpingkal-pingkal. Keret yang digunakan Hoa Bu Koat ini ternyata jauh lebih pintar daripada jalan pikiran kakak beradik Bu Yung dan Siow Hai Ji, bahkan sukar untuk dibayangkan, tentu saja para penonton bersorak dan menyatakan kemenangan itu pantas diperoleh Hoa Bu Koat. Wajah kakak beradik Bu Yung tampak pucat, kembali. Bu Yung Siang saling pandang dengan Bu Yung San betapapun Bu Yung San hendak tersenyum juga terasa sukar lagi. Mendadak ia menggentakan kaki, lalu membalik ke sana dan naik ke tandunya, segera Bu Yung San juga menyusul. Siow Siang Li melotot sekejap ke arah Keng Piat Ho, ucapnya dengan benci, jangan keburu gembira dulu, kau takkan hidup tenteram seterusnya. Keng Piat Ho hanya tersenyum tanpa menjawab. Kedelapan belas lelaki tadi lantas menggotong ketiga joli besar serta tiga joli kecil terus dilarikan keluar lembah. Kecerdikan dan ilmu silat loah yang sungguh tiada bandingannya di dunia ini, sungguh Siow Te sangat kagum, ujar Keng Piat Ho dengan tertawa. Serentak para pengunjung bersorak memuji pula, Hoa Bu Koat membalas hormat dari dalam kereta, lalu kereta dihela pergi di bawah sorak-sorai orang ramai. Menyaksikan kepergian kereta itu, teringat pada Ti Simlan yang berada di dalam kereta, Siow Hai Ji jadi kesima, hatinya serasa dipuntir-puntir. Selang sejenak, mendadak ia berteriak sendiri, bilakah aku pernah bersikap begini baik padanya? Mengapa aku harus menderita lantaran dia? Huh, persetan. Pada waktu Ti Simlan berada di sisinya sedikitpun Siow Hai Ji tidak merasakan sesuatu, tapi ketika Nona itu berada di sisi orang lain, mendadak ia merasakan Ti Simlan jauh lebih penting daripada apapun juga. Ia sendiri tidak paham mengapa Ti Simlan bisa berubah sedemikian penting baginya, sebelum ini mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan merana lantaran si Nona. Ia merasa dirinya benar-benar tolol, pada hakikatnya sudah gila. Tapi tak diketahuinya bahwa orang gila dan orang tolol seperti dia ini masih banyak di dunia ini. Manusia memang aneh, jika ada sesuatu yang tidak dapat diperolehnya akan dirasakannya baik, tapi bila sesuatu itu sudah diperolehnya justru tidak tahu kalau menyayangi dan menghargainya. Bila mana kehilangan, ia menjadi menyesal pula. Mungkin sebab itulah manusia selalu lebih banyak menderita daripada bahagia. Begitulah sampai sekian lamanya si Yau Hai Ji termanggu-manggu ketika mendadak dilihatnya di tengah-tengah orang banyak itu lewat dua orang tinggi besar dan gemuk, barulah dia ingat janjinya kepada Tiu Kiyau Kiyau. Cepat ia lompat turun dari pohon dan menyusup ke sana, perlahan ia tepuk pundak lokiu alias saw yang ting, dengan cepat tau yang ting menoleh, air mukanya tampak berubah. Nyata orang gemuk ini senantiasa berjaga-jaga terhadap seseorang. Itulah kalau orang berdosa, seperti maling yang khawatir tertangkap, betapapun hidupnya tidak pernah aman dan tenteram. Dengan tertawa si Yau Hai Ji menegulnya, kenapakah selalu tegang begini, tapi kau tetap gemuk saja dan tidak pernah kurus, sungguh aneh. Setelah mengenali si Yau Hai Ji barulahau yang ting menampilkan senyuman, jawabnya, paling sulit mendapatkan kasih sayang si cantik, dan lantaran tidak pernah mendapatkan perhatian si cantik, terpaksa Cai He mengalihkan perhatian dalam hal makanan, karena makan terus-menerus, dengan sendirinya badanku semakin gemuk. Rupanya kalian sudah tahu bahwa nona itu telah kubawa pergi, kata si Yau Hai Ji dengan tertawa. Selain saudara, memangnya dia mau pergi dengan siapa ujarau yang ting. Cuma tak pernah kuduga bahwa saudara ternyata juga menaruh minat terhadap pelayan dungu itu sehingga membawanya serta, dengan tertawa Ouyang Tong menambahkan. Kedua Ouyang bersaudara ini bernama Ting dan Tong lantaran dalam segala hal mereka selalu main sui poa sehingga berbunyi ting-tong-ting-tong, makanya mereka memakai nama yang berbunyi lantang begitu. Tapi sekali ini sui poa mereka telah salah hitung, tidak terpikir oleh mereka bahwa si pelayan dungu itu sesungguhnya adalah samaran su kiao kiao, mereka mengira hilangnya pelayan itu pun digondolari oleh si Yau Hai Ji. Dengan sendirinya si Yau Hai Ji tidak mau menjelaskan duduk perkaranya, dengan tertawa ia menjawab, lebih baik ada daripada tidak ada, dua tentunya juga lebih baik daripada cuma satu, betul tidak? Betul, betul, seru Ouyang Ting sambil berkeplok tertawa, ucapan saudara ini sungguh tepat dan cengli, setiap orang perlu ingat baik-baik jalan pikiranmu ini. Bahwasannya Ouyang Ting berjuluk mengadu jiwa juga ingin untung, tentu saja ucapan si Yau Hai Ji sangat cocok dengan seleranya. Begitulah sambil bersendagurau mereka terus keluar lembah dan mendekati tempat parkir kereta kodat su kiao kiao. Mendadak si Yau Hai Ji berhenti dan berkata, silakan kalian melanjutkan perjalanan, sampai berjumpa pula malam nanti. Eh, jangan-jangan saudara hendak menemui si cantik lagi dengan tertawa Ouyang Ting berseloroh. Si Yau Hai Ji tersenyum misterius sambil menjawab, mungkin begitu, dan seperti tidak sengaja dia melirik sekejap ke arah kereta, lalu menambahkan, kenapa kalian tidak meneruskan perjalanan. Ouyang Ting tertawa, jawabnya kami iseng dan menganggur, maka ingin mengobrol dengan saudara. Si Yau Hai Ji pura-pura gelisah, katanya, ah, aku masih harus pergi ke tempat lain, kalian. Haha, ku kira saudara hendak pergi ke situ, seru Ouyang Tong. Pada saat itu juga Ouyang Ting sudah lari ke arah kereta dan pintu kereta terus ditariknya, serunya sambil tertawa, ini dia, dugaanku ternyata tidak meleset, si cantik memang betul berada di sini. Dengan tertawa Ouyang Tong lantas menambahkan, kata peribahasa, diberi buah toh, balaslah dengan buah leh, paling tidak saudara kan sudah merasakan toh manis pemberian kami, kalau sekarang engkau balas memberikan leh yang kejut kepada kami kan juga pantas. Bahwa kedua Ouyang bersaudara ini yang satu berjuluk mengadu jiwa juga ingin cari untung dan yang lain mati-matian juga tidak mau rugi, sesuai julukan mereka, dengan sendirinya mereka merasa dirugikan ketika si cantik yang mereka temukan dengan susah payah itu dibawa lari orang, maka sedapatnya mereka ingin menarik kembali sedikit keuntungan, kalau tidak rasanya mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Karena itulah tanpa permisi lagi kedua Ouyang bersaudara lantas menerobos ke dalam kereta. Malahan Ouyang Ting sempat berkata kepada si Ouyang Ji, ayolah, silakan saudara pun naik ke sini. Ya, biarpun engkau mengusir juga kami takkan pergi, kata Ouyang Tong dengan tertawa. Diam-diam si Ouyang Ji merasa geli, pikirnya, kalian yang mati pun tidak mau rugi, tampaknya sebentar lagi pasti akan rugi habis-habisan. Tapi dengan lagak dongkol dan serba susah ya pun naik ke atas kereta, katanya dengan menyesal, tahu begini, tentu sejak tadi ku hindari kalian. Ya, apa mau dikatakan lagi, salah ku sendiri menegur kalian, jadinya. Ai, aku jadi kebelingor sendiri. Begitulah kereta kuda itu lantas dilarikan ke depan dengan cepat. Semakin riang tertawa kedua orang gemuk itu, mereka duduk dengan santai di atas sok yang empuk, mereka tidak tahu bahwa orang yang duduk berhadapan itu adalah lemaut yang hendak merenggut jiwa mereka. Ciu Kiyo Kiyo sengaja duduk dengan menunduk seperti perempuan yang malu-malu kucing, padahal sebenarnya tidak ingin wajah aslinya dikenali kedua saudara kembar gendut itu. Dengan tertawa Ouyang Ting lantas berucap, Wah, sehari tidak bertemu, tampaknya nona menjadi semakin cantik. Ouyang Tong lantas menambahkan, seperti tanaman yang disiram air, dengan sendirinya kuntum bunga menjadi mekar dan tambah cantik, masakah teori begini saja kau tidak paham? Biasanya kedua orang ini selalu berjaga-jaga kalau disergap orang lain, tapi kini mereka duduk di dalam kereta, di belakang mereka adalah dinding kereta, tentunya mereka tidak perlu khawatir. Walaupun si Yohaiji sudah tahu maksud tujuan Ciu Kiyo Kiyo memancing kedua Ouyang bersaudara ke dalam keretanya ini adalah untuk membuat perhitungan dengan mereka, cuma ia tidak tahu kira bagaimana seng bibi akan mengerjai mereka. Untuk bisa membekuk mereka harus sekali turun tangan dapat mengatasi mereka, kalau tidak mereka akan lolos, sedangkan kalau Ciu Kiyo Kiyo hendak membekuk kedua orang itu sekaligus rasanya bukan pekerjaan yang mudah. Dilihatnya Ciu Kiyo Kiyo masih duduk dengan malu-malu kucing, tampaknya ia tidak terburu-buru turun tangan dan juga tiada maksud ingin minta bantuan si Yohaiji, sikapnya itu lebih mirip dia sudah mengatur sesuatu perangkap yang pasti akan berhasil dengan baik. Si Yohaiji merasa apa yang akan ditontonnya sekarang jauh lebih menarik daripada tadi, sungguh ia ingin menyaksikan dengan kira bagaimana Ciu Kiyo Kiyo akan turun tangan dan kira bagaimana pula kedua Ouyang bersaudara akan melawannya. Kini kereta itu dihelal lebih cepat dan sudah jauh meninggalkan halayak ramai, akhirnya memelok ke tempat sepi. Hi, sarang simpananmu mengapa begini jauh tanya Ouyang Ting tiba-tiba. Jika kau ingin makan buah leh, maka kau harus sabar sedikit, jawab si Yohaiji tertawa. Betul, betul seru Ouyang Tong dengan tertawa cuma. Mendadak Ciu Kiyo Kiyo angkat kepalanya dan berkata dengan genit, cuma buah leh ini rasanya terlalu kecut, kukira kalian tidak doyan. Serentak kedua Ouyang Ting bersaudara melengak, samar-samar mereka sudah merasakan gelagat jelek. Dengan terkekeh Ouyang Ting menanggapi, Hi, sejak kapan Nona berubah menjadi pintar bicara? Oh, sudah lama, kira-kira sejak 20 tahun yang lalu, sahut Ciu Kiyo Kiyo. Air muka kedua Ouyang bersaudara berubah seketika, segera mereka bermaksud melompat keluar kereta. Diam-diam si Yohaiji membatin, Ai, mengapa bibitu berlaku ceroboh begini? Dengan ucapannya ini, kan sama saja seperti menyikap rumput mengejutkan ular. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara B, dari bawah yok kereta yang longgar dan empuk itu mendadak terjulur keluar empat buah tangan. Mimpi pun kedua Ouyang bersaudara tidak mengira akan terjadi begini, kejadian yang tiba-tiba sukar dihadapi, apalagi perubahan ini datangnya dari bawah pantat mereka. Seketika kedua orang merasa ketiak mereka kesemutan, tahu-tahu lengan mereka sudah dicengkeram oleh keempat tangan itu, begitu kuat cengkeraman itu laksana belenggu sehingga sakitnya merasuk tulang, maka tak dapat berkutiklah mereka. Terima kasih telah menonton!